Pesawat latih jenis Bravo milik Federasi Aerosport Indonesia siang tadi jatuh tak jauh dari pemukiman warga. Dari kesaksian warga, pesawat gagal melakukan manuver terbalik pada perhelatan Bandung Airshow 2012. Pilot pesawat Marska muda purna wirawan Norman Lubis dan co-pilot Tony tewas terbakar di lokasi kejadian. Pesawat Bravo dengan nomor lambung AS202B jatuh tidak sampai 1 km dari landasan Lalu Kusen Satralitara. Pesawat jatuh saat sedang bermanuver terbalik dalam acara Bandung Airshow. Pesawat jatuh di kawasan kompleks perkantoran PTDI yang berdekatan dengan kompleks TNI Angkatan Udara dan Pemukiman Warga. Pesawat Bravo ini terjatuh setelah melakukan manuver 2 kali dan terbang rendah dalam posisi terbalik. Pesawat tidak sempurna saat akan berbalik ke posisi semula dan tiba-tiba jatuh di belakang pohon. Ya lihat dari sana datangnya tuh. Terus gitu tak. Terus nggak bisa kata lagi. Jatuh di situ ya? Itu kantor apa sih Bu? Di situ kantor aku petain. Aku petain. Pesawatnya pesawat warna apa tadi Bu? Oh merah. Warna merah ya? Yang tadi atraksi gitu? Dua korban tewas diketahui pilot pesawat Marskal Muda Noreman Lubis dan asisten pilot Kletnan Kolonel Tony Hartono. Jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Sementara lokasi kejadian kini dalam pemeriksaan Mabes TNI dan tertutup bagi warga. Ruhi Rahimad Bandung. Jawa Barang.